Jajaran DPRD Kebupaten Sukamara menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan dua pada Jumat pagi. Rapat paripurna ini sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Sukamara Haji Deni Haidir dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dengan agenda pengesahan alat kelengkapan dewan atau AKD. Sementara itu dari pihak eksekutif sendiri dihadiri oleh Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi, perwakilan unsur Forkopimda, dan sejumlah kepala SOPD. AKD yang baru ini terdiri atas lima komposisi yakni komposisi fraksi, komposisi Baparda, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Nusyawara. Ada pun susunannya untuk Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan diketuai oleh Ahmad Nur Ependi dari Praksi Amanat Nasional Perjuangan Persatuan Indonesia dengan beranggotakan dua orang. Sementara Komisi 2 yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan diketuai oleh Haji Muhammad Yamin dari Praksi Gerakan Kebangkitan Persatuan Indonesia yang beranggotakan sebanyak tiga orang. Sedangkan dari Komisi 3 Bidang Pembangunan diketuai oleh Aryawan Putra dari Praksi Partai Harti Nurani Rakyat yang beranggotakan tiga orang. Selanjutnya jabatan pada BAM Perda diketuai oleh Erlik Nurlayli dari Praksi Golkar dan Wakil Ketua Ahmad Maputsidik dari Partai Gerakan Kebangkitan Persatuan Indonesia yang beranggotakan satu orang. Kemudian untuk komposisi jabatan badan kehormatan posisi ini hanya diduluki oleh tiga orang yakni Haji Muhammad Karyanto dari Praksi Gerakan Kebangkitan Persatuan Indonesia sebagai Ketua. Wakil Ketua dijabat oleh Purwanto Fraksi Partai Harti Nurani Rakyat dan anggotanya Yala Sahrial dari Praksi Golkar. Dan yang terakhir yakni komposisi badan anggaran dan badan musyawarah. Dua bagian ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Sukamara Haji Deni Haidir bersama wakilnya Edi Al-Rusnadi dan Haji Ahmad Darsoni. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri Baringjamu TV